Intro Pada episode ketiga sebelumnya mengisahkan tentang beberapa kepala kampung Rantepanjang dari masa kerajaan hingga Orde Baru Sedangkan pada episode kali ini akan mengisahkan kepala kampung Rantepanjang di masa berikutnya hingga masa reformasi Sebelumnya kami ingatkan kembali bahwa sejarah desa Rantepanjang ini ditulis oleh Hasanan yakni kepala desa terpilih pada tahun 2018 Adapun sumber dari pembahasan ini berdasarkan dari berbagai literatur yang ia himbut selama bertahun-tahun Selamat menyaksikan Abu Kasimbar adalah anak kandung Bujang Kerepek alias Bujang Ramli Ia tergolong anak pejuang yang menjadi korban kebiadaban Jepang Ayah handanya ditangkap Jepang pada tahun 1943 Menurut riwayat dia dan warga kalbar lainnya dibunuh oleh Jepang Pada tahun 1944 di Mandor Kabupaten Landak pada masa ini Abu Kasimbar lahir sekitar tahun 1930 Usia belasan tahun Abu Sapaannya sudah menjadi anak yatim sebab ayah handanya menjadi korban fasisme Jepang Dia anak sulung dari lima bersaudara Mewarisi bakat ayahnya Abu Muda sudah memiliki bakat kepemimpinan Sebelum menjadi kepala desa Abu Kasimbar sempat menjadi kabayan Julkifli Tahun 1980 masa bakti Julkifli sebagai kepala kampung berakhir Dia sempat menjadi semacam pejabat kepala kampung selama dua tahun yakni 1980 hingga 1982 Tahun 1978 hingga 1980 ia menjadi kabayan Pada tahun 1982 diadakan pemilihan kepala desa pertama kali Alhasil Abu Kasimbar terpilih sebagai kepala desa rantau panjang pertama Periode 1982 hingga 1990 Pemimpin yang diperlih langsung oleh masyarakat pemilihan ini sesuai dengan amanat undang-undang nomor 5 tahun 1979 tentang desa Kala itu satu periode masa jabatan kepala desa adalah delapan tahun dan hanya bisa menjabat selama dua periode Waktu itu rantau panjang terbagi empat wilayah dusun 12 RT dan 4 RW Dusun-dusun tersebut terdiri dari sepakat jaya, tembok baru, ampera, dan makmur Setiap dusun terdiri dari satu orang kepala dusun tiga ketua RT dan tiga orang ketua RW Dusun sepakat jaya terdiri dari RT-1, RT-2, dan RT-3 masuk dalam binaan RW-1 Dusun tembok baru terdiri dari RT-4, RT-5, RT-6 masuk wilayah binaan RW-2 Dusun ampera terdiri dari RT-7, RT-8, RT-9 masuk wilayah binaan RW-3 serta dusun makmur terdiri dari RT-10, RT-11, RT-12 masuk wilayah binaan RW-4 Pada tahun 1966 terjadi kebakaran besar di Rantau Panjang tragedi ini merupakan tantangan tersendiri bagi Abu kepimpinannya sedang diuji akibat kebakaran lahan dan hutan wabah penyakit menjangkiti masyarakatnya seperti cacar, kolera, dan muntaber selain itu jenis penyakit kulit juga menjangkiti warga yang dipimpin oleh Abu Kasimbar pada masa itu tahun 1991 kembali terjadi kebakaran besar di Rantau Panjang ribuan hektare lahan dan hutan terbakar akibat kemarau panjang lebih dari 3 bulan masyarakat Rantau Panjang kesulitan mendapatkan air bersih untuk memenuhi kebutuhan air bersih warga harus bersampan ke harapan mulia atau menggunakan sepeda pergi ke mentubang pergi mandi, mencuci pakaian, dan mengambil air bersih untuk minum tahun 1990 hingga 1991 jembatan Rantau Panjang dibangun tahun 1992 hingga 1993 jembatan Teluk Melano juga dibangun sebelumnya sekitar tahun 1940-an penyeberangan menggunakan ponton kayu belian tercatat tentara Jepang 1943 ketika membawa rombongan rakyat Tanjung Pura yang ditangkapnya menggunakan truk cerita orang tua dahulu truk Jepang tersebut membawa tawanannya dari ketapang melintasi jalan Rantau Panjang jumlahnya sekitar 3 buah kondisi para tawanan di truk tersebut dengan tangan diikat dan kepala tersungkup di Teluk Melano telah menunggu motor cabang milik Jepang tawanan tersebut dinaikkan ke motor cabang kemudian dibawa ke mandor sekitar tahun 1980-an ponton kayu belian penyeberangan Sungai Rantau Panjang berganti menjadi besi orang-orang menyebut tempat ini sebagai penambang atau penambangan alias tempat penyeberangan mungkin diambil kata tambang atau tali yang besar yang digunakan untuk menggerakkan ponton demikian juga dengan penyeberangan antara Rantau Panjang dan Teluk Melano dari tahun 1912 hingga 1993 warga menyeberangi menggunakan sampan tahun 1940-an ponton sudah tersedia untuk penyeberangan ke Teluk Melano sesekali ponton digunakan jika ada mobil yang ingin menyeberang ke Melano tantangan menyeberangi Sungai Simpang bagi pendayung dan penumpang yaitu gelombang dan arus musim angin kencang sungai bergelombang membuat penumpang sebagian cemas saat air pasang atau surut maka sampan akan jauh hanyut dari titik yang dituju sekitar tahun 1987 hingga 1988 pemerintah membangun jembatan Rantau Panjang bahan bangunan jembatan ini semua dari kayu belian dengan ukuran tiang atau tongkatnya 20x20 meter setelah jembatan selesai dibangun bus penumpang pun mulai masuk Rantau Panjang waktu itu kondisi jalan masih belum beraspal masih tanah hitam jalan Rantau Panjang mirip dengan jalan dua jalur karena di tengah-tengah jalan ditumbuhi rumput saat bus dan mobil lain masuk Rantau Panjang mangkalnya dijombom sebab jembatan Teluk Melano belum dibangun pada masa itu kehadiran bus tersebut membuat anak-anak usia SD atau SMP sepuk atau terheran-heran banyak yang bergelantungan di belakang bus karena ingin menaikinya kebetulan jalan bus tidak bisa bergerak laju karena kondisi jalannya yang sempit dan sebagian rusak tahun 1990 barulah dibangun jembatan Rangka Baja di Sungai Rantau Panjang selesai tahun 1991 hingga 1992 membangun jembatan Teluk Melano selesai pada tahun 1993 tahun 1991 jaringan listrik PLN mulai masuk Rantau Panjang secara bertahap rumah warga yang sebelumnya menggunakan pelita lentera atau petromat berubah dengan cahaya dari mesin PLN Ketapang kemudian pada tahun 1993 ruas jalan provinsi khususnya dari Sukadana Teluk Batang dibangun pemerintah terbangunnya jalan ini membuat hubungan ke Teluk Batang dan Ketapang semakin lancar sebelumnya pergi ke Ketapang dengan menggunakan sepeda memakan waktu berhari-hari sekarang bersepeda satu hari bisa sampai tahun 1995 jaringan air bersih Rantau Panjang mulai dibangun dengan sumber dari air lubuk tapah mentubang desa harapan mulia saat itu kemudian kebutuhan air bersih Rantau Panjang terpenuhi setiap bulan warga bersedia membayar tagian penggunaan air PDAM ke Ketapang sesuai kilometer pemakaiannya namun sejak tahun 2005 hingga sekarang air ledeng Rantau Panjang mulai macet penagihan dari PDAM pun akhirnya padam sekitar 1997 warga Bali Timur dan warga Rantau Panjang lainnya membuka lahan perladangan baru di sebarat awalnya mereka menuju sebarat melalui jalur sungai menggunakan sampan atau motor air jika menggunakan sampan memakan waktu sekitar satu hari kemudian muncul ide membangun jalan untuk memperpendek jarak tempuh dan menghemat waktu akhirnya mulailah warga berkotong royong membangun jalan menuju ke sebarat menyambung ujung jalan palit timur sayang ada beberapa titik jalan tersebut sulit untuk dibangun sempurna sebab hasil galiannya bukanlah tanah tapi tumpukan bahan organik seperti gambut sehingga warga harus memasang alas kayu untuk berpijak sempat bertahun-tahun warga berladang di sebarat hasil panen padanya lumayan banyak sebagai persediaan pangan bagi masyarakat karena sering dilanda banjir membuat warga kemudian enggan melanjutkan berladang di sebarat mereka mencari tempat peladangan yang baru dan lebih aman antara 1997 hingga 2001 jika warga ingin ke sebarat melalui ujung jalan palit timur atau tersia 9 saat ini posisi sebarat persis di ujung tersia 8 artinya artinya rintisan warga menuju sebarat serong ke arah tenggara ketika abu menjadi kepala desa periode pertama sekretaris desa dijabat oleh beransah memasuki pemilihan kepala desa periode kedua beransah menjadi rival abu kasimbar dalam pemilihan tersebut alah hasil abu kasimbar terpilih kembali menjadi kepala desa rantau panjang periode 1990 hingga 1998 sedangkan beransah pensiun dari jabatan perangkat desa dari periode kedua pemimpinan abu kasimbar yang menjadi sekretaris desa ialah hamsah di periode kedua pemimpinan abu kasimbar yang menjadi sekretaris desa ialah hamsah sahran sedangkan jumlah dusun rt dan rw tidak berubah yang berubah adalah jabatan aparatur yang menempati jabatan yang ada abu kasimbar terkenal dengan ketegasannya dalam memimpin ia termasuk pemimpin yang disegani di kabupaten ketapang ketika itu seorang orator hebat yang mampu membuat audien terkesima mendengarnya pada masa itu karena usia dan dibatasi undang-undang tahun 1998 ia mengakhiri periode pemimpinannya di rantau panjang saat itu periode pemimpinan kepala desa tidak boleh lebih dari 2 periode dan ia menjadi kepala desa selama 16 tahun dari 1982 hingga 1998 demikilah periode pemimpinan pada masa order lama hingga masa order baru di rantau panjang untuk kisah selengkapnya pada era selanjutnya kami sambung pada episode selanjutnya di channel Kayung TV sampai jumpa dan salam budaya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati